Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Juliasari, dosen dari program studi akutansi Institut Teknologi dan Bisnis Widiagama Lumajang. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang akutansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu akutansi keuangan menengah 1 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah akutansi keuangan menengah 1. Akutansi keuangan menengah 1 adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep, prinsip penerapan dan pelaporan akutansi berbasis PSAK yang diperlukan dalam dunia praktik akutansi. Setelah mengikuti mata kuliah akutansi keuangan menengah 1 ini, mahasiswa diharapkan, yang pertama, mampu menjelaskan akutansi keuangan dan standar akutansi keuangan. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem informasi akutansi. Yang ketiga, mampu menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan konferensif lain. Yang keempat, mampu menyajikan laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, mampu menyajikan laporan posisi keuangan. Yang keenam, mampu menyajikan laporan arus kas. Yang ketujuh, mampu menganalisis instrumen keuangan, kas, dan piutang. Yang kedelapan, mampu menganalisis persediaan. Yang kesembilan, mampu mengevaluasi aset tetap dan properti investasi. Yang kesepuluh, mampu menganalisis depresiasi dan penurunan nilai, mampu menganalisis aset tidak perwujud, dan mampu mengevaluasi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yakni bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, menyampaikan dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Kiso dan kawan-kawan yang berjudul Intermediate Accounting, serta Dwi Martani yang berjudul Akutansi Keuangan Menengah. Yang selanjutnya, saya juga menggunakan pembahasan case study di kelas setiap minggunya. Saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study dan membuat rangkuman setiap materi secara individu untuk dipresentasikan. Dan yang presentasi akan saya acak dengan cara ini saya yakin bahwa akan efektif karena membuat mahasiswa dipaksa untuk mempersiapkan diri karena setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk maju setiap minggunya. Teknik yang kedua yakni interaction. Ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu memotivasi mahasiswa untuk bertanya, mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar-mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Berikutnya, saya juga menggunakan media WhatsApp sebagai sarana berdiskusi di luar kelas. Terakhir adalah metode assessment. Ini adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama, di perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak kuliah tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Skema penilaian saya terhadap mahasiswa, partisipasi 15%, kehadiran 20%, kuis 20%, UTS 15%, dan UAS 30%. Selanjutnya, berikut ini adalah cuplikan pengajaran mata kuliah akutansi keuangan menengah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tugasnya sudah dikerjakan untuk tugas minggu lalu? Sudah. Sudah, ya. Jadi, ini kita hari ini bahas terkait dengan tugas yang minggu lalu adalah materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Karena sudah dirangkum, jadi langsung saja kita bahas terkait dengan laporan aruskas. Definisi dari laporan aruskas. Aruskas sendiri itu apa sih? Seperti yang kita tahu, ya, di dalam laporan keuangan itu ada 5 komponen. Ada laporan labarugi dan pendapatan konferensif. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Ada laporan posisi keuangan. Ada laporan aruskas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga bisa didefinisikan bahwa laporan aruskas adalah laporan keuangan yang menyajikan terkait dengan aruskas yang masuk dan keluar dari suatu aktivitas kompresional. Pada suatu entitas, pada periode tertentu. Itu adalah definisi dari laporan aruskas. Yang selanjutnya, apa sih manfaatnya laporan aruskas? Aruskas itu dia bisa memberikan informasi. Informasi mengenai apa? Informasi yang pertama digunakan untuk menilai bagaimana suatu entitas dia punya kemampuan untuk menghasilkan aruskas di masa depan. Kita bisa lihat di laporan aruskas. Selanjutnya, menyediakan informasi terkait dengan kemampuan entitas untuk bayar dividen. Bayar para pemegang saham. Untuk bayar kewajibannya atau utangnya atau liabilitasnya. Kemudian menyebabkan, memberikan informasi terkait dengan penyebab timbulnya perbedaan antara laba dan aruskas bersih dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Ini adalah manfaatnya kenapa kita harus belajar laporan aruskas. Jadi nanti diharapkan mahasiswa setelah belajar ini bisa menyusun laporan aruskas terkait dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasi aruskas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Klasifikasi aruskas, aruskas terbagi menjadi tiga. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di aktivitas operasi, berarti ini adalah aktivitas terkait dengan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, kegiatan operasional. Kalau aktivitas investasi, berarti aktivitas terkait dengan bagaimana memperoleh dan juga melepas terkait dengan aset tetap atau aset jangka panjang atau aset tidak lancar. Di aktivitas pendanaan, ini terkait dengan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah terkait dengan komposisi ekuitas. Ini adalah sekilas materi terkait dengan laporan aruskas. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan. Untuk tadi kan saya jelaskan mengenai metode langsung dan juga tidak langsung pada aktivitas operasional. Nah, apakah kedua metode tersebut hanya ada di aktivitas operasional saja atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, untuk metode yang akan kita kerjakan nanti di laporan aruskas, itu untuk metode langsung dan tidak langsung, hanya ada di aktivitas operasi saja. Sedangkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan itu tidak ada metodenya, tapi sama perhitungannya bentuknya. Jadi, ketika menggunakan metode langsung, maka metode aktivitas operasinya itu, ini berasal dari laporan laba rugi informasinya. Nah, karena yang dicari adalah data-data terkait dengan penjualan, HPP, kemudian beban-beban, dan juga penyusutan. Sedangkan laporan aruskas aktivitas operasi yang menggunakan metode, tidak langsung kita bisa lihat informasinya di laporan posisi keuangan. Karena di sana, tapi yang pertama juga butuh informasi terkait dengan laba rugi. Baru kita bisa lihat di laporan posisi keuangan. Itu ya. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silahkan. Gimana cara mudah untuk mengklasifikasi aruskas ini, Bu? Cara mudah untuk mengklasifikasi aruskas. Gampangnya, itu tadi ya, kita tinggal lihat ketika kita menggunakan metode langsung, untuk aktivitas operasi, kita lihat datanya di laporan laba rugi. Karena untuk mengerjakan metode langsung, kita butuh data terkait dengan penjualan, terkait dengan beban-beban operasional, terkait dengan penyusutannya. Intinya di metode langsung itu, di laba rugi itu ada semua informasinya. Sedangkan, metode tidak langsung di aktivitas operasi, kita bisa lihat di, selain di laba rugi, kita juga bisa lihat di laporan posisi keuangan. Karena untuk mengerjakan laporan aruskas, metode tidak langsung di aktivitas operasi, kita butuh laporan terkait dengan labanya berapa. Kemudian, apa saja yang menyebabkan kas itu masuk, dan apa saja yang menyebabkan kas itu keluar. Itu kita bisa lihat di aktivitas, di laporan posisi keuangan. Sedangkan, investasi dan pendanaan, ini laporan posisi keuangan semuanya. Ini tinggal lihat aset jangka panjangnya, atau aset tetapnya, itu apa saja yang bertambah dan apa yang berkurang. Kemudian di pendanaan, kita bisa lihat dari sisi ekuitas, dan juga pinjaman entitas. Itu cara mudahnya ya, untuk kita bisa mengerjakan. Ini, sudah mas? Ini supaya mudah ya, untuk memahami, saya kasih contoh kasus terkait dengan laporan aruskas. Informasi yang pertama, diasumsikan bahwa perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan saja. Jadi, di sini diinformasikan adanya perubahan penyusutan hanya memang karena metode pencatatannya memang harus bertambah, harus disusutkan setiap tahunnya. Yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen. Jadi, diasumsikan bahwa tahun ini kita memperoleh laba. Kemudian ada laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Laba yang dibagikan dalam bentuk dividen senilai Rp138.000.000. Informasi yang selanjutnya, ini adalah informasi yang diperoleh dari laporan laba rugi. Penjualan kita pada tahun ini sebesar Rp1.980.000. Kemudian beban pokoknya dari barang yang terjual itu senilai Rp1.089.000. Jadi, diketahui laba kotor kita senilai Rp891.000. Kemudian ada beban yang harus kita bayar, yaitu beban operasional. Beban operasionalnya senilai Rp690.000. Jadi, baru kita tahu nih laba kotor dikurangi dengan beban operasi, maka ini adalah laba bersihnya senilai Rp201.000. Ini informasi yang sudah diasumsikan atau yang tersedia. Kemudian informasi berikutnya diperoleh dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini komparatif, jadi ada tahun saat ini, ada tahun sebelumnya. Jadi, kita harus tahu juga tahun sebelumnya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat laporan arus kas. Karena informasinya diperoleh dari selisih antara tahun saat ini dengan tahun sebelumnya. Nanti yang akan kita buatkan laporan adalah data ini. Selisih senilai Rp144.000 ini, dari mana saja? Apa yang menyebabkan kas itu masuk dan apa yang menyebabkan kas itu keluar? Sampai senilai Rp144.000. Awalnya kita punya saldo kas senilai Rp153.000. Kemudian naik tahun ini menjadi Rp297.000. Naik senilai Rp144.000. Nah, ini akan kita buatkan laporannya. Arus kas senilai Rp297.000 ini, dari mana saja? Yang pertama yang harus kita lakukan langkahnya adalah menghitung selisih antara laporan posisi keuangan saat ini dengan laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Seperti yang berikutnya, ini ada akun piutang dagang. Awalnya di tahun sebelumnya senilai Rp117.000, kemudian sekarang menjadi Rp159.000. Berarti di sini naik atau turun? Naik ya. Nah, ketika di sini naik, maka di sini ditandakan positif ya. Kemudian yang selanjutnya ada akun persediaan. Awalnya senilai Rp180.000, sekarang menjadi Rp150.000. Naik atau turun? Turun. Turun ya. Nah, ketika turun maka ditandai dengan ini ya, posisi minus ditandai dengan dalam kurung. Itu artinya berkurang. Perlengkapan juga gitu. Dan seterusnya, tinggal dihitung saja selisihnya. Kalau sudah kita ketahui selisihnya, maka kita bisa membuat laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan arus kas terkait dengan aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Cirinya, kalau menggunakan metode langsung, ini yang pertama adalah penjualan. Karena kita memperoleh pendapatan, kas masuk kita peroleh dari penjualan. Penjualan kita masukkan. Kita lihat di datanya sebelumnya. Di sini diketahui, penjualannya senilai Rp1.980.000.000. Kita masukkan di sini, kas yang kita peroleh dari penjualan. Jadi bertambah kasnya, senilai sekian. Apa saja yang menyebabkan kas itu berkurang? Salah satunya terkait dengan penjualan, itu adalah piutang. Karena di penjualan itu, tidak semua penjualan akan terjual secara tunai. Ada juga yang terjual secara kredit. Kalau terjual secara kredit, berarti kita tidak menerima kas. Kalau kita tidak menerima kas, berarti kasnya berkurang. Kita lihat di data piutang, yang ada kaitannya dengan penjualan. Di sini piutang awalnya Rp1.17.000, jadi Rp159.000.000. Naik ya. Naik senilai Rp42.000.000. piutang ini naik, berarti dia menandakan bahwa penjualan tahun ini banyak yang penjualannya secara kredit. Kalau penjualannya secara kredit berarti kita enggak menerima uang. Kalau enggak menerima uang berarti di sini mengurangi kas. Penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang. Selanjutnya kalau sudah ada barang yang terjual, di penjualan pasti ada harga pokoknya. Kita lihat di harga pokok, harga pokok tahun ini diasumsikan senilai Rp1.889.000. Kita masukkan di sini, harga pokok akan mengurangi kas senilai Rp1.889.000. Kemudian kalau ada barang yang dijual, pasti kita harus punya yang namanya persediaan. Kita lihat, karena di aktivitas operasi ini kata kuncinya adalah terkait dengan aset lancar, utang, beban yang harus dibayar dan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kas. Kita lihat ke sini, ke persediaan. Persediaan di sini awalnya Rp180.000.000 jadi Rp150.000.000.000. Di sini dia turun senilai Rp30.000.000.000. Kalau persediaannya turun, berarti kita tidak beli persediaan. Kalau tahun ini kita tidak beli persediaan, berarti kas kita bertambah. Karena kita tidak beli persediaan. Jadi di sini penurunan persediaan dia akan menambah kas. Aset lancar yang selanjutnya, kita keperlengkapan dari Rp27.000.000.000.000.000.000. mengalami penurunan perlengkapannya ya senilai 9.000, berarti kalau perlengkapannya menurun berarti tahun ini kita enggak beli perlengkapan, kalau kita enggak beli perlengkapan berarti kas kita akan bertambah, maka penurunan perlengkapan akan menambah kas. Selain aset lancar kita ke utang yang kaitannya dengan utang dagang, utangnya ya ini awalnya senilai 168.000, sekarang jadi 153.000. Di sini mengalami penurunan senilai 15.000, kalau utangnya menurun berarti kas kita berkurang, karena kenapa kalau kita nerima utang berarti kita nerima uang dari utang tersebut, kalau kita enggak berhutang berarti kita berkurang kasnya, di sini utang dagang berkurang, makanya di sini penurunan utang dagang dia berkurang mengurangi kas senilai 15.000. Terus kita ke selanjutnya, beban operasi. Beban operasi kita peroleh informasinya dari laporan Nabarugi, di sini diketahui beban operasinya 690, karena kita bayar beban operasi maka mengurangi kas senilai 690 ya. Kemudian ke yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kas, yakni terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Untuk penyusutan kita lihat datanya, bisa kita lihat di sini, karena beban penyusutan pasti ada hubungannya dengan akumulasi penyusutan. Di sini akumulasi penyusutannya dari 375 jadi 450, naik senilai 75, maka harus kita kembalikan. Kita kembalikan ke sini, beban penyusutan naik, dia menambah kas, karena awalnya kita kurangi bebannya, padahal enggak dikurangi. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan hak patent, berarti di sini ada amortisasi, ada penyusutan aset tidak berwujud, ada surat berharga ya. Dia berkurang senilai 21 ribu, maka di sini harus dikembalikan lagi, beban amortisasi, dia menambah kas senilai 21 ribu. Wajiban yang masih harus dibayar, karena ini belum kita bayar, tapi masih harus dibayar, awalnya 42, sekarang jadi 60, ini belum kita bayarkan, 18 ribu, jadi ini kasnya masih ada. Maka dia menambah kas di sini, senilai 18 ribu. Jadi kalau ini penjualannya ditambah, dikurangi dengan kenaikan piutang, dikurangi dengan HPP, kemudian ditambah dengan penurunan persediaan, ditambah perlengkapan, dikurangi utang, dikurangi beban operasional, ditambah dengan penyusutan dan kewajiban yang masih harus dibayar, totalnya 297 ribu. Kita lihat di laporannya, di sini, untuk kas saat ini nilainya 297 ribu. Sama ya? Selanjutnya, arus kas bersih dari aktivitas operasi, ini yang metode yang kedua, yakni metode tidak langsung. Metode ini sering digunakan, karena ini lebih mudah, kita cukup mengetahui labanya berapa, kemudian kita langsung lihat di laporan posisi keuangan. Yang pertama kita harus tahu dulu labanya, karena tadi sudah diketahui di sini, labanya senilai 201, kita masukkan di sini. Laba senilai 201, dia menambah kas, kemudian apalagi yang bisa menambah kas dan mengurangi kas dari aktivitas operasi yang ketika menggunakan metode tidak langsung. Sama seperti tadi ya, ini adalah cirinya, pakai metode tidak langsung, lihat sisi aset lancar, kemudian lihat sisi utang dagang. Kemudian di sini ada tambahan kewajiban yang masih harus dibayar, dan akun yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kas. Itu kata kuncinya. Kalau sudah diketahui laba bersih, kita lihat sama seperti tadi caranya. Kita lihat di sini akun piutangnya, dia mengalami kenaikan 42 ribu, maka kalau piutangnya naik berarti banyak penjualan yang dilakukan secara kredit. Berarti ini akan mengurangi kas kita. Kemudian penurunan persediaan, persediaannya menurun, berarti kita tidak beli persediaan, maka ini akan menambah kas. Penurunan perlengkapan, perlengkapannya menurun, kita tidak beli perlengkapan, kasnya bertambah. Penurunan utang, kita tidak menerima uang dari utang, akhirnya uang kita juga berkurang. Kenaikan kewajiban yang masih harus dibayar, ini belum kita bayar, jadi ini kasnya masih utuh, 18. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi, karena ini tidak tahu kita harus bayar ke siapa, tidak ada hubungan langsung dengan kas, jadi harus kita kembalikan, dia menambah kas. Maka total dari aktivitas operasi sama. Jadi harus sama, baik metode langsung maupun tidak langsung hasilnya harus sama. Hanya bedanya kalau pakai metode langsung, dia larinya dari penjualan datanya, kalau metode tidak langsung, dia penyesuaian dari laba bersih. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan, aktivitas investasi dan pendanaan di sini, ini cukup kita lihat dari aset tetap. Dilihat aset tetapnya itu yang menyebabkan kas itu bertambah, dan menyebabkan kas itu berkurang apa saja. Ini kata kuncinya aset tetap, sedangkan investasi pendanaan kita lihat dari modal dan juga bayar dividen. Kita lihat di sini datanya, ini tadi sudah kita bahas, kemudian di sini ada aset tetap. Aset tetapnya Rp1.050.000, jadi Rp1.260.000, naik senilai Rp210.000.000, kalau aset tetapnya naik, berarti kita melakukan pembelian aset tetap di sini. Kalau beli aset tetap, berarti kas kita berkurang. Maka hanya ada kas yang dikeluarkan untuk beli aset tetap. Ini sudah hak patent, utang dagang, kewajiban, dan wesel bayar jangka panjang. Nah ini berarti dia terkait dengan wesel, modal saham, modal biasa, premium, ini adalah kaitannya dengan pendanaan. Jadi kita ke aktivitas pendanaan. Di aktivitas pendanaan, tadi seperti data yang tadi, kas yang kita peroleh itu dari para pemegang saham, jadi modalnya adalah modal saham, yang ada hanya di preferen karena di modal saham biasa tadi tidak ada penambahan. Jadi di sini menambah kas senilai Rp525.000. Kemudian ada premium saham preferen, jadi ada selisih dari jual-beli penerbitan saham, senilai Rp120.000. Kemudian ada pelunasan wesel bayar, kita bayar wesel bayar, jadi kasnya berkurang dari wesel bayar. Kita bayar dividen kepada para pemegang saham, jadi kasnya berkurang. Ini totalnya dari aktivitas pendanaan. Jadi nanti silakan digabung jadi satu, kalau menggunakan metode langsung berarti aktivitas operasinya yang dihitung pakai metode langsung, kemudian investasinya tambahkan ini, pendanaannya tambah ini. Kalau yang laporan aruskas metode tidak langsung, berarti pakai yang perhitungan metode tidak langsung, untuk aktivitas operasi, investasinya tambahkan ini, pendanaannya tambahkan ini. Ini ada kuis yang bisa dikerjakan, jadi silakan ini dicoba untuk dikerjakan, nanti siapa yang sudah selesai bisa dikerjakan di depannya. Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.